Maju terus untuk Catur Indonesia Catur, yes, Indonesia Jaya Hai Sobat Pencipta Catur, welcome back to RL Chess Teman-teman, kalian pasti sudah tahu bahwa Tim bergu Catur Cepat Putri sedang memimpin Di SEA Games Vietnam 2022 Dimana ada Medina dan Umi sebagai anggotanya Dan mereka akan memainkan sisa babak besok pagi Nah teman-teman, banyak yang penasaran nih Bang, mana partai Umi-nya? Oke lah Nah, RL Chess akan wujudkan impian kalian untuk menyaksikan partai dari Punggawa Putri ya Yaitu Umi Visabilila Bergelar Women International Master Nah ini Saya akan ajak kalian ketika Umi bertanding melawan Sim Jiaru Yang merupakan semifinalis Catur Cepat Perorangan Putri dari Malaysia Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh Aku mau kalian untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi dulu Supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan Langsung saja kita bahas Umi memulai dengan D4 Kemudian Sim Jiaru D5 Putih C4 Queen Gambit Dimainkan oleh Umi Nah kemudian Hitam Pion D makan C4 Putih E3 Umi langsung mengancam Pion C4 Hitam E5 Keras juga nih lawannya Apa tujuannya teman-teman Kalau Putih makan Pion E5 Maka Hitam akan Melakukan pertukaran menteri Kemudian Raja makan menteri Dan Hitam makan Kuda C6 Ancam Pion E5 Kalau dijaga pakai kuda Maka akan datang Gajah ke peta K6 Dan Hitam akan Lebih cepat Melakukan Pergerakan buah Yaitu dengan Rokade Panjang Nah ini gak enak banget nih buat Putih teman-teman Nah aku sarankan Ketika kalian pilih Opening ini Dan Hitam lakukan langkah E5 Jangan makan itu Nah coba kita lihat Apa langkah yang diambil oleh Umi Nah Umi pilih Gajah pukul Pion C4 Kemudian Hitam Pion E makan D4 Putih Pion E makan D4 Hitam Gajah D6 Putih Kuda F3 Hitam Kuda F6 Putih Rokade Pendek Hitam Rokade Pendek Melanjutkan ini Umi jalan gajah G5 Langsung pinning Kuda F6 Hitam H6 Putih Gajah H4 Kemudian Hitam Kuda C6 Menekan Pion D4 Nah ini namanya Isolated Pound Atau Pion Terisolasi Atau kita juga mengenalnya sebagai Pion Gantung Nah tujuan berikutnya Dari sim Jaru ini adalah Gajah ke peta G4 Sob Nah merespon Umi Merespon ini ya Umi jalan H3 Nah ini cerdik banget nih Inilah Pemain catur nasional Seperti ini teman teman Ketika Dia akan melangkah Dia juga selalu pikirkan Apa ide dari lawan Setelah H3 Hitam jalan G5 Ya dia tahu bahwa Dengan gajah G3 Maka Rusak struktur putih Umi jalan gajah G3 Mengapa Umi tidak Pukul Pion G5 Jika pukul Pion G5 Maka akan dijawab Pukul Kemudian Makan Pion G5 Dan Hitam akan Kuda makan Pion D4 Nah ini Kalau dimakan kudanya Akan ada gajah H2 Nah bagaimana Jika Umi jalan Kuda C3 Nah maka Hitam akan Gajah E6 Jadi Belum cukup nih Perwiranya Umi Untuk melakukan kombinasi Kuda makan Pion G5 So dia pilih Gajah G3 Kemudian Hitam Gajah pukul gajah Pion F makan gajah Dan Hitam G4 Tapi apa yang dipilih Hitam ini beresiko ya Dengan menjalankan G4 Lebih baik lagi Disini adalah Raja ke G7 Karena Dengan tidak hanya gajah Ini cukup berbahaya Tapi Hitam jalan G4 Kemudian Putih Pion H makan G4 Kemudian Hitam Gajah G4 Mempining dan menekan Pion D4 Umi jalan Kuda C3 Hitam Jalan Raja G7 Ya apabila Hitam Pukul kuda F3 Maka Umi akan jawab Benteng Pukul Gajah F3 Tidak mungkin Makan pakai menteri Karena akan jatuh Kuda di petak F6 Hitam Apabila Jalan Kuda Makan Pion D4 Maka Umi akan Benteng F4 Mengancam Kuda Apabila dijaga Dengan Pion Maka Putih akan Melanjutkan Dengan menteri D3 Tujuannya apa? Tujuannya ke Menteri G6 Apabila Raja G7 Maka Putih akan Benteng A F1 Nah ini menekan ya Teman-teman Dan ini Sulit nih Buat Hitam Kalau Kabur Ke Petak D7 Maka akan Ada Benteng F7 Oke Kita Back to the game Kemudian Hitam Jalan Raja G7 Umi Jalan D5 Hitam Kuda E5 Umi Jalan Gajah E2 Kuda Ke Petak G6 Umi Jalan Menteri D4 Dan ini Bagus banget Centralization Dan mengancam Mempining Raja Di Petak E7 Hitam Jalan Raja G8 Umi Menjalankan Benteng F2 Pilihan Lain Yang bisa Dipilih Oleh Umi Dalam Partai Ini Adalah Bisa Tebak Teman-teman Ya Tepat Sekali Adalah Kuda Ke Petak H4 Mengadukan Kuda Kalau Misalkan Gajah Pukul Gajah E2 Maka Benteng Pukul Kuda F6 Apabila Kuda H4 Maka Umi Akan Jalan Pion G Makan H4 Dan Ini Enak Banget Buat Umi Kalau Misalkan Dia mundur Gajah H5 Maka Akan Ada Benteng H6 Sorry Ada Checkmate Disitu Nah Tapi Umi Pilih Benteng F2 Kemudian Hitam Kuda D7 Ini Mungkin Karena Masih Baru Babak Pertama Atau Mungkin Konsentrasinya Belum Full Apa Yang Salah Dengan Langkah Kuda D7 Ini Temen Ya Ini Merupakan Kesalahan Amatir Dimana Gajah G4 Dilepaskan Dan Umi Melihat Itu Kemudian Menteri Makan Gajah Nah Ini Gak Usah Dikomentarin Ini Karena Faktor Non Teknis Tapi Inilah Yang Terjadi Karena Event Seagame Ini Bukan Event Yang Kecil Dan Bukan Hanya Keilmuan Catur Tapi Mental Juga Diperlukan Dalam Pertandingan Yang Besar Seperti Dapet Apa Ya Durian Runtuh Perwira Dikasih Kemudian Hitam Jalan Kuda F6 Umi Jalan Menteri D4 Hitam Menteri E7 Kemudian Putih Kuda H4 Hitam Kuda D7 Lagi Umi Jalan Kuda F5 Ancem Menteri Dan Ancem Checkmate G7 Hitam Jalan Menteri E5 Merespon Ini Umi Menteri Tukar Menteri Menyederhanakan Permainan Kuda D Makan Hitam Raja H7 Umi Kuda F5 Hitam Benteng AE8 Umi Kuda E4 Hitam Kuda D7 Umi Jalan Kuda G5 Hitam Raja H8 Sebagai Pemain Putih Sobat RLCS Apa Yang Harus Kalian Lakukan Untuk Mengkonversi Keunggulan Ini Jadi Sebuah Kemenangan Yes Tepat Sekali Adalah Raja H2 Itu Yang Dilakukan Umi Yaitu Memindahkan Benteng Kepetak H1 Mencari Raja Kemudian Hitam Kuda D E5 Umi Benteng H1 Hitam F6 Umi Raja G1 Skak Hitam Raja G8 Dan Umi Menutup Kemenangan Dengan Kuda E6 Berkat Kemenangan Ini Indonesia Menang 2-0 Di babak Pertama Melawan Malaysia Dan Sampai Selesainya Babak Ketiga Tim Putri Medina Dan Umi Memimpin Klasmen Dimana Di babak Kedua Mereka Mengalahkan Vietnam Dan Di babak Ketiga Mereka Seri Melawan Filipin Dan Menyisakan Satu lawan Lagi Yaitu Thailand Di babak Kelima Saya Optimis Mereka Akan Menang Dan Mendapatkan Medali Mas Yuk Teman-teman Kita Doain Dan Kita Jaga Mereka Untuk Terus Berprestasi Membawa Nama Baik Indonesia Kita Butuh Support Kalian Nah Gimana Menurut Teman-teman Nah Sistem Pertandingannya Adalah 15 Menit Dan Tambahan Waktu 10 Detik Setiap Langkahnya Dukung Terus Percaturan Indonesia Dukung Terus RL CES Catur Yes Indonesia Jaya